Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue XM Tech, kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team kali ini kita terusin tutorial hidden ability skenario jadi kali ini gue bahas yang Dias Dias Argentina Junior Youth teman-teman gitu jadi sebelum itu kita lihat dulu requirementnya jadi kita harus pakai pemain Eropa teman-teman pemain Eropa, Itali, Perancis, Inggris, Jerman, Portugal, Spanyol, Belgia, Sweden, Belanda, Denmark, Yunani yang belum ada nih Yunani belum ada teman-teman ya Yunani, Denmark, Belgia, Portugal juga gak ada mungkin kedepannya ada teman-teman ya mungkin kedepannya ada perlahan mungkin klub bakal rilis pemain-pemain dari negara yang tadi oke, kalau gitu ini team skillnya kalau bisa pakai yang merah oke, jadi lebih bagus teman-teman pakai pemain yang warna merah misalkan kayak Snyder nih, Napoleon ada Sester ada Levin tapi yang paling penting kalau teman-teman gak punya sebagian dari pemain ini jadi teman-teman boleh pakai pemain yang kuncinya itu striker merah teman-teman striker Eropa merah ya udah gitu sama keepernya merah plus satu back minimal merah teman-teman di tengah juga di tengah juga minimal satu jadi kalau gak, gak bisa teman-teman karena selain warna merah itu statusnya ngedrop gitu jadi ini karena si Clifford gue hijau gue ganti ke warna merah oke terus Pierre ya mana Pierre nih Pierre gue ganti merah oke terus Robson ya tetep oke selain merah selain merah teman-teman gak masalah pakai warna selain merah yang penting kuncinya yang merah itu di tengah teman-teman dan keepernya merah jadi itu udah cukup aman itu udah cukup aman buat ngamanin keeper ngamanin apa namanya gawang teman-teman ya oke sebentar oke oke berarti ini begini kesini oke ini Larsson dari ini ya teman-teman dari waktu itu pot ya pot even pot transfer ya teman-teman oke kita coba oh ya sebelum itu gue kasih lihat dulu teman-teman ya kenapa harus terus warna merah oke karena ini ini pertama safety zone teman-teman status plus 30% kalau shoot dari luar udah gitu agility killer ya makanya gak boleh pakai warna biru gitu udah gitu ini kalau keeper 100% kalau pemain itu 50% teman-teman nah ditambah punya dias punya tuh status min 80% skill type gitu jadi makanya kalau bisa kita pakai yang merah oke kita coba oke teman-teman yang belum subscribe channel gue teman-teman boleh subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar oke kita coba jadi kalau teman-teman gak punya semua merah jadi kalau bisa awal-awal cari pemain yang bisa passing yang warna merah biar lebih aman ya teman-teman jadi ini nah ini kan gue sester merah kalau sesternya udah merah udah aman ya teman-teman oke ini kita tinggal passing kita tinggal passing oke jadi kita target kita cetak 3 goal ya kita cetak hat-trick teman-teman karena minimal hat-trick untuk dapet medali kalau mau dapet semua teman-teman harus minimal double hat-trick jadi 2 pemain hat-trick itu bisa dapet 3 bisa dapet full ya teman-teman oke oke usahain usahain masuk ke kotak penalti oke oke set set untuk set set ini gak ada ini ya teman-teman gak ada buff ya gak ada apa boost dapet pemain ini dapet boost itu gak ada oke 1-0 1-0 ya gak susah ya teman-teman ya asal punya pemainnya oke mungkin di next video nanti gua coba-coba pemain-pemain yang lain teman-teman apa hidden skenario yang lain jadi gua bahasin satu-satu ya teman-teman ya jadi mungkin biar teman-teman punya gambaran lah kebantu meskipun teman-teman mungkin oh gua udah selesain yang kayak begini ya gini ya gak apa-apa teman-teman mungkin teman-teman boleh share kasih tau ke kita-kita yang mungkin yang nonton ini juga gak semuanya tau ya teman-teman keren nih animasinya catch the table oke oke kita lihat oh dia gak bisa ngasih saminanya abis oh iya teman-teman semenjak Muller ini di hidden ability ya teman-teman itu redzo itu kalau menurut gua itu udah kalah ya teman-teman sama apa namanya apa namanya itu sama si ini nih si Muller itu teman-teman Muller hidden ability ini teman-teman karena kalau Muller ini kalau nyala ya dia full buff juga semua itu dia bisa konstan di 22.000 23.000 teman-teman catchnya kalau redzo itu cuma bisa itu di di luar kotak penalti di luar kotak penalti dia memang memang ini dia memang sekitar 24.000 teman-teman 23.000 24.000 kalau si Muller ini dia konstan segitu kecuali diturunin pake di buff ya teman-teman loh gila lewat ya oh iya karena warna gua biru ya ini ya oke jadi kalau keeper teman-teman itu warnanya selain merah itu kemungkinan besar kebobolan teman-teman kemungkinan besar kebobolan tapi kalau keepernya warna merah nih kayak begini itu pasti kemungkinan nangkepnya besar oke lah kita langsung lena nih oke 2-0 jadi kalau udah di dalam kotak berarti kalau striker merah itu pasti masuk teman-teman kecuali jangan yang gak jelas ya teman-teman ya striker misalkan Snyder-nya Snyder yang mana gitu kalau teman-teman gak punya Snyder DF teman-teman boleh pakai Snyder yang itu tuh yang peti itu juga boleh teman-teman cuma gua gak tau ya itu kuat apa enggak ya setau gua itu biasa dipakai buat ini ya buat lawan Jepang ya teman-teman karena dia kalau gak salah ada Wakabayashi Killer oke lah kita cetak satu lagi teman-teman habis itu kita autoin ini street dribble ini dari dia sini ya teman-teman dari dia DC statusnya kecil banget teman-teman yang punya skill street dribble ini makanya biasanya orang tumbalin orang tumbalin ke dia yang lain wah gila ini dia siang hidden ability ini imba ya teman-teman gila gila ini meskipun transfer normal ini tapi gila wow oke lawan muller gua sini oke kalau triple gymnastic shot ini dari DSDF yang warna merah oke kita lihat sanggup enggak nih muller wah aja boleh boleh memang top ya oh ya kalau teman-teman kalau bisa hidden skenario itu nggak boleh kebobolan karena kalau kebobolan itu ngurangin hadiah yang kita dapat oke kita cetak satu lagi habis itu kita autoin oke kita lihat bisa kan Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, pakai pemain Eropa. Sudah gitu, Eropanya kalau bisa yang warna merah. Kalau nggak punya Eropa merah yang banyak, yang penting kuncinya aja. Striker 1, midfield 1, back 1. Sama keeper. Yang paling penting itu striker sama keeper, teman-teman. Ya, jadi striker buat nyetak, jadi keeper buat jaga gawang. Gitu. Oke. Oke, sebelum itu kita ngetank dulu, teman-teman. Oke, kita coba yang free dulu. Oke, jadi kalau ada yang nanya, teman-teman, kenapa gue nggak ngajak DC? Gua di video sebelumnya gua udah ceritain, jadi gua ada problem. Jadi gua udah record, tapi gua lupa tampilin layarnya, teman-teman. Jadi yang kerekam itu cuma suara doang. Jadi, ya namanya gacha kan nggak bisa diulang. Kalau bisa diulang, gua juga mau, teman-teman. Eh, salah. Oke, jadi DC kali ini gua skip untuk pause. Jadi nanti di DF, nanti gua baru lanjut gacha lagi, teman-teman. Ya, jadi gua kayak bulan lalu lah. Jadi tiap bulan mungkin gua targetin, tiap bulan itu gua gacha 600 DB, teman-teman. Oke, kayaknya udah abis ya. Oke, segitanya video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.